Halo everybody, saya Bro Ron live Seperti biasanya, saya ini live di Instagram at Bro Ron DM Bagi kamu nanti yang menonton video ini di Youtube Silahkan follow saya di Instagram at Bro Ron DM Hari ini kita akan mengulas beberapa subjek yang penting Sebenarnya saya sudah live tadi pagi Tapi kali ini, baru kali ini saya akan live secara bersamaan Yang nantinya rekaman dari Instagram ini saya akan upload ke Youtube Saya pakai 2 kamera, 1 kamera untuk merekam landscape Karena banyak yang komplain Banyak yang komplain hasil live-nya Instagram ini Dilempar ke, apa namanya Pas di upload ke Youtube, dia posisinya portrait Dan kurang enak di portrait Jadi saya pakai 2 kamera 1 kamera yang berhadapan Yang pakai GoPro Yang nantinya hasil dari GoPro ini saya akan upload ke Youtube At Bro Ron DM Halo, selamat sore semua Halo guys Tadi pagi saya sudah live sebentar aja Sebentar kasih tau Saya dapat telepon tadi pagi dari salah satu petingginya Kawasaki What's up bro fat Halo semua, selamat sore, selamat siang Selamat siang, selamat sore Bahwa nanti tanggal 13 Januari Tepatnya itu hari 13 Januari 2018 13 Januari itu hari Wih hari Sabtu Hari Sabtu 13 Januari 2018 Akan ada meet and greet Dengan Juara dunia World Superbike Tiga kali Jonathan Rea Jonathan Rea Juara dunia Kawasaki World Superbike Bagi konsumen 100 konsumen yang pertama Yang inden Yang inden Kawasaki Ninja 2018 Ada yang bertanya Bro Aditya Ninja 250 2018 Sudah ready di DM gak? Ini orang yang biasanya kurang perhatian Yang hanya bisa melihat foto Tapi tidak membaca caption Ninja 250 Dan juga sudah tertulis Di seluruh Blogger Baik itu blogger Wartawan di media Bahwa Ninja 250 Dirilis itu Bulan Februari Jadi bagi kamu-kamu yang bertanya Itu biasanya kurang banyak membaca Ya biasanya Biasanya hanya bisa melihat foto aja Nyebelin sih Nyebelin Nyebelin Ya dia tahu Ninja 250 itu baru itu ada Tapi Malas membaca Yang gitu-gitu tuh Yang gampang nanti jadi teroris Membaca bro Februari Dirilisnya bulan Februari Oke Jadi bagi yang inden Ya Andika Andika Kamu itu Jangan pakai kata Babila Pakai emoticon aja Emoticon Jadi Bagi yang mau ketemu nanti Ya Jonathan Rhea Mana nih Mana nih Ya Duranya sih juara dunia Satunya juara dunia Tom Secks Satu kali juara dunia Jonathan Rhea Tiga kali Jadi bagi yang membeli Khusus konsumen Ninja 250 Nanti meet and greet Fotoan bareng Fotoan bareng Dan foto satu persatu Jadi Kasian juga ya Seratus orang ya Foto selfie gitu Atau foto bareng gitu ya Jonathan Rhea Itu lama banget Bisa sejam dua jam tuh Seratus orang Ya Tentunya boleh inden di DM Inden DM Minimum DP Minimum DP itu 9,5 juta bro Untuk yang standar 9,5 juta Ya Foto sama bro Ron Kudu beli apa dulu bro Foto sama gue Bawain gue Apa Donut ya Ya bang Bawain donut ya Bawain donut ya DM Baru foto sama gue Hubungin Ya hubungin bro Rizky Gue akan tulis nih Namanya nih Rizky atau Wina ya WA nya 0852 Jadi saya akan PIN ya PIN disini DM 888 DM Halo bro Salam dari Banjarmasin Sip Salam dari Jakarta juga ya Kalau mau inden Hubungin aja Nomor yang di bawah itu Up 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 Keren nih Setup gue nih Keren nih Keren nih Gue tunjukin ya Gue foto nih sekarang nih ya Gue foto Jadi bisa liat gue punya setup nih Ya Nih 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 Setupnya disini Kayak gini bro sekarang nih Tuh Tuh ada GoPro disini Nanti yang hasil dari GoPro itu Akan saya upload di Youtube Jadi Nontonnya lebih enak Jadi bagi temen-temen yang Ketinggalan nih Yang ketinggalan ya Jadi nanti nontonnya Nontonnya lebih enak Lain skip Yang rekaman dari GoPro Ya Salam dari Solo Halo Solo Eh Solo Saya rencananya minggu depan ke Solo nih Kayaknya Kalau jadi ya Dari Purbalingga ke Solo Salam dari Bali Halo bro Bali Bali saya tahun Tahun baru saya di Bali Oke Jadi sekedar mengingatkan Kalau mau inden Ya Indennya disitu Itu nomornya Nanti deliverinya Bulan Februari ya Kenapa tidak ada Stoknya sekarang Kenapa Karena mereka Mau memastikan Semua Ninja 250 Yang dimiliki oleh publik Adalah Tahun 2018 Bukan produksi Tahun 2017 Jadi You know Makanya agak Agak Diundur dikit ya Diundur dikit aja Tinggal 2 bulan lagi Ya Minimum DP Untuk Ninja 250 Standard Ada yang dari 9,5 juta Dengan cicilan Paling murah 2,1 ya 2,1 Untuk yang ABS Special Edition Yang warna orangnya Sama merah Merah Hitam merah sebenarnya sih Hitam merah Bukan merah ya Merah hitam Karena kalau merah hitam itu Yang standar Ya lebih banyak merahnya Tapi yang Special Edition ABS Itu warna Hitam merah Dengan orangnya Ya Orange ini Orange ini keren Keren banget Saya sendiri sudah inden Saya sendiri inden Yang warna orange Yang ABS Special Edition MDP Namanya MDP Magnetic Something Color Ya Jadi namanya ABS Special Edition MDP Orange Color Di DM bisa ganti Gasful Liovin Enggak bro Kita enggak Kita enggak Melakukan perbaikan Kenalpot Ya Jadi Apalagi ya Kalau untuk Contoh yang Special Edition Yang Special Edition Itu yang warna Hitam hijau Ya Hitam hijau Itu Special Edition DP-nya Minimum 10 juta 10 juta doang bro Sicilan paling murah Kalau 10 juta itu 2,6 deh 2,6 juta Ya itu sudah termasuk Asuransi All risk Segala Dan Dan Apa Dan lain-lain lah Dengan biaya administrasi Lengkap Kita bisa bantu Kita bisa bantu Leasing Bisa auto Bisa adira Uang finance Pokoknya banyak connection Untuk leasing Kita bisa bantu Cepat Cepat Approvalnya Cepat Semua parts Model yang terbaru ini Hampir Itu semuanya Itu Hampir semuanya Parts baru Ya Mesin baru Body baru Chasis baru Tangki baru Dia punya Airbox aja Filt Wah ini Dipausil ya Jadi sabar sebentar Ya Filter Apa Udaranya juga Baru Pokoknya semua Serba baru Ya Jadi jangan lupa Dipesan Sekalian juga W175 Model yang lagi Hot item Super hot item Berlaku Kayak kacang goreng Ini ya Ini yang Inilah yang dinamakan Mobil Eh mobil Motor bahan 30,8 juta W175 Ini khusus untuk Modif Modif yang suka Model retro Yang suka Model klasik Ini benar-benar True Basic Motor yang benar-benar Basic Yang 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 Kalau dibeli Tidak bisa dibiarin standar Pengennya dikerjain Ya Pokoknya Ada bonus dari DM Gue usah nanya apa Diinden aja dulu bro Inden aja dulu bro Ya Keluarin duitnya Baru kita ngomong bonus Inden di DM Khusus Jabodetabek Ya Om Ron Bandung gak bisa Tidak bisa bro Sorry bro Kita saat ini Hanya bisa melayani Jabodetabek Dan Kabupaten Serang Ya Motor yang terkenal irit Itu bro Ron Ya terkenal irit Karena Dari pihak Kawasaki Berani ya Berani Tangkinya yang tadinya 17 liter Bisa mau 17 liter Menjadi 14 liter Dikecilin But it's okay W175 Mah gak perlu modif juga Udah macu bro Ron Kalau menggunakan kata macu Saya kurang sepakat ya Karena W175 ini Bukan motor yang Untuk dibilang kita macu Itu motor untuk Gaya retro Gimana sih Gaya santai gitu loh Untuk santai aja ya Untuk bergaya Pake helm Helm cetok Pake kacamata Sunglasses Biasanya jaketnya bukan jaket Pake yang pake Surba shoulder pad Segala yang Gaya santai banget gitu ya H2R berapa kreditnya bro Ini kayaknya Pertanyaannya gak serius deh H2R kredit Setau saya H2R gak ada yang kredit bro Biasanya cash bro Omron Bisa bikin header titanium custom Gak Gak bisa Gue sudah gak kerja sama lagi Sama perusahaan Kenapa pot Yang biasanya bikin Titanium Pertanyaan penonton semuanya Aneh-aneh Lari entah kemana Ya gak apa-apa lah bro Ya kita disini Untuk melayani semua Francis Kusong Gentleman Ride Ya betul Gentleman Ride Ya kayak Gaya-gaya Triumph gitu lah ya Motor-motor Triumph Scrambler Ya kayak Triumph gitu lah BMW R90 gitu loh Ya Apa ya Betul H2R kok kredit Yalah H2R kenapa kredit Kalau kredit H2R Mending beli panegal aja Sekalian Ditikmatin Bro kapan ke Padang Belum tau bro Kapan ke Padang Padang ngapain nih Makan nasi Padang Sekalian juga kita mau ingatkan Di pertengahan bulan ini Atau di Minggu ketiga bulan ini Kiriman terakhir Sena Akan masuk Sena 30K 20S Ivo Sekarang terimain Dan Jangan lupa Karena terakhir Pertama kali Sena 30K Masuk bulan lalu Bulan November Itu masuk 120 set yang dual pack Habis itu sekitar 30 yang single Ya berarti sekitar 240 Tambah 30 270 unit habis Sold out dalam seminggu Ya Sold out dalam seminggu Jadi teman-teman Ya Kalau saya bilang inden Inden deh Percaya deh Banyak kemarin yang menyesal Sekarang Sekarang sudah Sudah inden Karena kasih warnin ya Kalau kamu tidak inden Kemungkinan besar Kamu tidak akan kebagian Ya Enam nak Kini Kemungkinan besar Kamu tidak akan kebagian Kalau kamu Kalau kamu tidak inden So Inden aja 30K untuk dual pack Harganya 9,2 Dan single pack Harganya 5 juta Dan ini model Sena Sena yang terbaru Yang bisa Sebenarnya Kalau public mode Yang mesh intercom itu ya Mesh intercom itu Bisa unlimited Guys Unlimited Nih Calvin Sumali bilang Sena 30K guys Worth every penny Yes Worth every penny Tinggal pencet Go Pencet Go Udah Bukan koneksi bluetooth Yang kalau dipencet Harus menunggu dulu Butuh sekitar 10-20 detik Ya Tinggal pencet Just go guys Ya Apa lagi nih Ada kerana pot Untuk 250 Bro di DM Ada bro Ada Leo Vince Ada Ready stock Untuk R25 Untuk Bnya 250 Ready stock SC Project Cerita ngeluarin full system Ada untuk beberapa motor Tetapi untuk Tidak semua motor Untuk 636 Bikinnya slip on R6 bikinnya slip on Ya Di DM Ada Omron jual baju Cuan for life Cuan for life That's right man Cuan for life Ya Cuan for life Bahas yang anak kecil Ditaruh dashboard mobil Sama orang tuanya dong Gue belum lihat tuh Tadi saya lihat sekilas Sekilas saya lihat Tapi Saya gak nonton Sepulahnya sekilas aja Lagi Scroll timeline Lihat anak kecil Lagi Maybe Besok-besok Kalau saya live Hari sini Selasa Kalau saya live Kita bisa diskusi sedikit Mengenai subscriber Yang 350 ribu Yang kena sindiran Dari Siapa namanya itu Yang saya posting tadi Salah satu youtuber Terkenal di Indonesia Dia punya followers 1,7 juta Bilang Ah udah gak apa-apa Keluar tol Tabrak aja Itu gak usah Gak usah Kalau macet Tabrak aja Bintu tol Itu kan sebenernya sindiran Itu saya tau Itu sindiran Jadi yang subscriber 350 ini Kena Reza Arab Ya ya Reza Arab Dia Thank you Thank you Dia aja merasa Siri gitu ya Risi gitu ya Gue aja yang Yang apa Yang subscriber gue Hanya gak seberapa gitu Baru puluhan ribu aja Gak pernah bilang That's bullshit man Come on man Come on man Apa lagi Reza Arab Reza Arab Ya betul Reza Arab Jadi Kita bahas Yang mengenai anak itu Lain kali ya W175 Ada yang nanya Dp nya berapa W175 Paling kecil Paling kecil itu Dp nya 3 juta Untuk yang standar Yang Uang mukanya Untuk W175 SE Special Edition Dp nya dia 3,5 juta Cicilannya murah kok ini Yang Se nya Cicilannya Paling murah itu Ada tuh Tapi Gede ya Kalau dp nya 12 juta 12,5 juta Cicilannya Hanya 950 ribu Wush Kalau dp 3,5 juta Cicilannya Hanya 1,3 Untuk 35 bulan So it's pretty cheap Ya Ingat guys Kalau mau inden Kalau mau inden Kawasaki Boleh di DM Kalau mau pesan Kawasaki Boleh di DM Kita biasanya Kasih bonus sih Ya karena bonusnya Berubah-berubah Itu bonusnya Di atasnya Bonusnya Yang dikasih Kawasaki Biasanya kalau Kawasaki Itu kan Kasih jaket Sama helm Kawasaki Nanti gue tambahin Bonusnya Apa lagi ya Oh ya Cara indenya Whatsapp 0852 1717 5522 Atau pin BBDM 388DM Atau line ID At Dunia Motorcom Berikutnya Pertanyaan berikutnya Bro Ron Review all new R6 dong Kalau ada waktu Pengen tau Inus dari Kuda Besi itu Inus Inus Inside Outside Ya Kalau sudah Lihat motornya ya Kalau sudah lihat Mungkin bisa Bahas ngeles Dari Cidukan Pak Pol Soal kerabut racing Gimana bro Aduh saya udah Bahas itu berkali-kali bro Kalau ini Nonton aja dulu Video-video saya sebelumnya Lain kali ya Gue bahas lagi Kayaknya minggu lalu Saya sudah bahas Kita bisa bahas Kedepannya Mungkin seminggu lagi deh Om Ron Kalau pakai kerabut racing Asli Pas rahasia kok Tetap kena Ya om Disuruh degaji Malah kenal potnya Teman jadi korban Ya siapa suruh Mau digergaji Siapa suruh Mau digergaji Kenapa Karena polisi suruh Emangnya kalau polisi suruh Itu otomatis jadi legal Emangnya polisi punya hak Sekarang gini aja deh Gue tanya nih Pelajarin nih ya Bagi kalian semua nih Bagi rakyat Pelajarin Apakah ada Unsur atau dasar hukumnya Polisi memaksa pemilik motor Untuk menggergaji Kenal pot Kalau dibilang Dilarang menggunakan Kenal pot Brong Di dalam kamus Bahasa Indonesia Yang resmi Apakah ada hukum Yang bernama Kenal pot Brong Dan apa Alasan dasar hukumnya Untuk menggergaji Melarang Iya Melarang Tidak menggunakan standar Itu ada Tetapi Untuk penindakan Setau saya itu ditilang Setau saya ditilang ya Tilang Benda Bukan dipotong Beli Ninja 250 2017 Kalau dipaket Sama kenal pot Full system Bisa Enggak Bisa sih bro Kalau 2 bulan lalu Saya kasih bonus Kenal pot ya Tapi 2017 Sudah mau habis bro Kayak sisa 1 2 unit Sisa yang merah tuh Om Kenapa yang cocok Buat Ninja Z900 Gue masih pakai yang Ori Z900 Saya ready stock SC Project Sisa 2 unit lagi Kemarin masuk 9 Aneh bro Masuk 9 7 sudah dibeli Sisa 2 model Yang S1 Yang bambu runcing Ya harganya 10,5 juta Siap dipesan hari ini Hubungin aja nomor itu bro Whatsapp 0852 1717 5522 Atau pin BB DM 888 DM Ya Silahkan dipesan Brother Ya Sena 30K Or 2 20S Sena 30K Or 20S Akan dimasukkan kelas Orblibli Mayan diskon Harbolnas Harbolnas Sena gak ada diskon Gak ada bro Kita gak Kita gak ikutin Harbolnas Sena Yang 12-12 ya Kita gak ikutin Jadi pada tanggal itu Kita turunkan Sena Sena gak ikut diskon Sorry brother Very Ya Om Om teman Waktu ditilang Gara-gara Kena pot aftermarket Dan saat dia tanya Loh bapak bisa bilang Melewati batas Bising gimana pak Dan dijawab Yang didengarkan aja mas Sambil gebar motor Gimana om Batas kebisingan motor Standar Baik itu Pabrikan Atau Aftermarket Kita ngomong Pabrikan aja Batas kebisingan itu Dites Saat Idol Dan maksimum 2000 RPM Jadi bilang sama Pak polisinya Pak polisi Setahu saya ya Pengecekan Pengecekan Suara kenal pot Itu maksimum 2000 RPM Jadi kalau digas-gas Motor standar pun Sekarang saya bilangin ya Kenal pot Sestandar-standarnya Ya Kita ngomong Kenal pot yang benar-benar Euro 4 ya Kalau Indonesia Motornya aja Euro aja Kagak ada Kita ngomong Mercedes-Benz Yang Euro 4 Kalau lu Gas sampai 6000 RPM Itu gak akan lolos Gak akan lolos Batas kebisingan 120 Apa S94 Eh lupa gue Ada batasnya deh Atau Dukati lah Jadi Ngetesnya itu Bilang sama pak polisinya Ngetesnya itu Bukan digas-gas Tidak ada itu Maksimum 2000 RPM Itu cara Pengetesan Kenal pot Jadi kalau digas-gas Dia Sestandar-standar Sestandar-standarnya pun Itu tidak akan lolos I guarantee it Makanya guys Banyak membaca Iya Nilai DB 83 83 83 80 itu 175 cc ke bawah Ya Begitu 176 cc ke atas Dia maksimum 83 decibel Logikanya aja Masa di geber 10.000 RPM Ya bising lah Ya pasti bising lah Pasti bising Pasti bising Jadi gak masuk akal Jadi kalau dibilang Digas Eh ya Kalau Kalau Pemilik motor bilang Ya pak polisi Tahu dari mana ini Melewati kebisingan Yaudah gas-gas aja Itu gak Bukan Bukan itu cara pengetesan Itu ada Standar pengetesannya Bukan untuk digas-gas Makanya guys Be smart Be smart consumer Be smart civilian Ya Kita harus menjadi Sipil Apa Masyarakat sipil Yang anu juga dong Yang bijak dan pintar Makanya banyak membaca bro Polisi belum tentu selalu benar Karena gini Kalau polisi udah dijamin benar Kita tidak perlu lagi pengadilan Kita tidak perlu lagi kejaksaan Pake otaknya Polisi tidak selalu benar Baik dalam penindakan Atau dalam kehidupan mereka seharian They're humans too man Mereka manusia juga Om kenaput gue pake ProSpeed Gak ada lesisnya Kayak SC Project Kalau ditilung gimana argumennya Aduh kita udah ngomong dari tadi bro Kita udah ngomong dari tadi Gimana cara argumennya dengan polisi Ditilang ya tilang aja Udah Kalau ditilang tilang aja Gini aja deh Ya Lu kalau ditilang Bersyukur aja deh Lu ditilang Gak disuruh potong Karena kebanyakan Masih Pada bego-bego Masih pasrah Kalau disuruh potong Ya Separah-parahnya Nih HP ini Keluarin dari kantong Keluarin dari kantong Nyalain kamera Rekam Pak Saya ingin bertanya pak Dasar hukumnya Pemotongan kenaput Di pasal apa ya Di buku undang-undang Gitu bro Ah Om Tapi kan seperti Yamaha dan Kawasaki Kan memberikan kenaput aftermarket Seperti Accra di R6 Dan katanya Gak boleh kenaput racing aftermarket Itu gimana om Kawasaki memberikan kenaput aftermarket Itu dealer kali bro Bukan Kawasaki nya bro Dealer Ingat Dealer dan Kawasaki itu beda Dealer itu pedagang Toko Agen resminya Kawasaki Jadi kalau dealer Menjual dengan kenaput Ya itu keputusan dealer Itu bukan keputusan dari pabrikan Kawasaki But it's okay Mungkin kamu belum mengerti gal ya Mengenai bisnis Ducati yang kena tilang Gara-gara kenaputnya berisik Padahal dia standar Ya itu Kalau digas-gas ya pasti berisik lah Ya Pasti berisik lah Tapi biasanya yang dipotong kenaputnya Motor bebek om Ya itu Karena motor bebek ya banyak yang gak ngerti Rakyat Indonesia kan Jagonya Anu doang Liat foto langsung ketik Langsung ketik Liat foto Gak bisa mencari tau Guys Guys Kalau sudah bisa pake smartphone Guys gue bilangin ya Lu kalau sudah bisa pake smartphone Lu belajar itu ada Google Tau gak namanya Google Google lu tinggal ketik Apa yang lu mau cari Legalitas kenaput racing Legalitas kenaput Kenaput racing Indonesia Ya Polisi lawan kenaput Kenaput lawan polisi Ketik dan pelajar membaca Gitu loh Pelajar membaca guys Ya Sekarang ini deh Lu sesudah nanti nonton live nih Lu Google Google Ya Tulis Lu ketik aja di Google Ya Polisi lawan kenaput Atau kenaput lawan polisi Indonesia Nah Belajar Belajar Jangan mau bego Dan jangan mau dibego-begoin Oke Waktu ditanya pasal berapa Ternyata waktu searching Isinya hanya dilarang Tidak menggunakan kenaput Bukan yang batas Batas Dilarang tidak menggunakan kenaput Dilarang tidak menggunakan kenaput Berarti kan butuhnya kenaput kan Nah habis itu Polisi mengeluarkan peraturan Bahwa tidak boleh Menggunakan kenaput non standar Itu polisi menggunakan peraturan Ya Tetapi dalam hal penindakan Dalam hal penindakan Itu diatur oleh undang-undang Baik itu DPR atau DPRD Nah Kan tidak ada Namanya penindakan Pasal Baik itu disita Atau dipotong Ini bukan Ini bukan barang haram yang kelas Ada kategorinya Lupa saya Kelas A atau kelas 1 Seperti narkoba Obat-obatan Ganja Sabu-sabu Dimana tidak perlu surat perintah Atau tidak perlu Surat dari sidang Untuk menyita Jadi kalau kamu disidang Ini ditilang Dan sidang memutuskan Untuk disita Itu keputusan Hakim Keputusan sidang Bukan keputusan polisi Polisinya gak pernah baca Becak motor aja Kalau digeber berisik Gerald Haryadi Gue ke DM ya bang Siap Mau beli apa bro Om jadi guru PPKN Gue aja om Gue bakal rajin dah om Ya enggak lah Tanpa gue jadi guru aja Lo harus rajin sendiri bro Lo pikir Sekarang lo pikir Informasi semua ini Yang saya dapati Itu dari Google bro Dari Google Dari beberapa source Dari undang-undang Apa itu Undang-undang Dinas lalu lintas Dan angkutan jalan Dinas perhubungan Apa Kementerian perhubungan Itu semua ada kok di internet Tinggal dicari aja bro Penyitaan berhak Dilakukan oleh pengadilan Si Kayaknya ini orang ahli hukum nih Kayaknya orang ahli hukum Nah itu kita ngomong penyitaan Tapi disuruh potong Dari Dari kebanyakan foto yang viral Yang viral di medsos Dari kebanyakan foto yang viral di medsos Itu hampir semua Yang memotong kenal pot itu adalah pemilik motor Sedikit sekali saya lihat polisi yang memotong Nah Kalau pinter nih Kalau kita mau Kalau kita mau main nakal nih Bukan main nakal sih Kita mau memperjuangkan hak kita nih Itu polisi bisa kena pasal perusakan Polisinya bisa kena pasal perusakan Ingat Ini burka narkoba Bukan narkoba Yang bisa disita Sebegitu aja Bukan main logik aja bro Main logik Dan main hukum Kita main hukum Polisinya kan ngomong dari hukum Ya kan Coba deh om Lihat di google Begitu banyak kenal pot Hasil sitahan polisi Yang dilindas oleh traktor Para om Kita beli kenal pot mahal-mahal Yaitu Karena belum ada masyarakat Yang fight back Beberapa Dan saya bilang ya Sudah lagi disiapkan Lagi disiapkan Beberapa teman Dari grup kenal pot lovers Dan beberapa produsen kenal pot Mereka melakukan petisi Mereka ingin melakukan petisi Untuk Apa ya Petisi untuk melawan polisi Melakukan penindakan Kepada kenal pot racing Saya tidak mau ikut-ikutan Saya gak mau ikut-ikutan Karena itu sangat bias Sangat bias Karena saya itu penjual Saya itu pedagang Jadi kalau produsen Kalau produsen Mau melakukan petisi Dan pengguna Ya Produsen dan pengguna Ingin melakukan petisi Monggo Tidak arus Jangan ajak saya Karena itu sudah lebih bias Kalau produsen Produsen Ya betul Dia harus berjuang Untuk produk yang Dia produksikan Apalagi UKM Dan mayoritas Mayoritas Produsen kenal pot lokal Itu adalah UKM Padahal UKM Didukung oleh pemerintah Nah Sebagai konsumen Pemakai You fight back Ya Konsumen fight back Eh ini hak saya Pak Kalau memang dilarang Ya Lakukanlah penindakan Sesuai undang-undang Sesuai peraturan yang ada Jangan asal-asal Jadi Kalau mau ditilang Tilang aja pak Nah saya bilang Saya tidak pernah ya Melawan penilangan Saya tidak pernah Tidak pernah Karena memang itu Kalau sudah dilarang oleh Kementerian Perhubungan Ya berarti kan ada penindakan Tidak memakai Part standar Ya penindakan Penindakannya apa? Ditilang Bukan disita Bukan dipotong Bukan dirusak Itu tidak ada Bahkan gak ada om Yang motong polisinya Karena polisi tahu om Kalau polisi yang eksekusi Motong Dia kena masalah Karena polisi sebenarnya tahu Tidak ada pasal Untuk memotong kenal pot Penindakan hanya tilang Ya itu betul Saya lihat beberapa kali sih Ada juga polisi yang memotong Beberapa Tapi sedikit sekali Hampir semua 98% Itu pemilik motor Yang memotong Menurut Ron Mohd yang ditilang polisi Karena gak ada plat nomor Depan dan Mohd yang tersebut Emang gak ada holder Atau mount Mount plat nomor Dari pabrikannya Gimana pendapat menurut Ron Semua motor Yang lulus Terus uji like Uji layak jalan Itu harus memiliki Dudukan plat motor depan Jadi kalau plat motor depannya Tidak ada Dudukannya tidak ada Berarti dealernya Contohnya Importer-importin CBU Ya Waktu uji layak jalannya Dibikin Dipasang Tapi waktu motornya dijual Dia tidak ikutin peraturan Nah itu salahnya Salahnya dealer Disubutor Dan salahnya konsumen Jadi kalau kena tilang Yaudah Terima aja tilangnya Bayar dendanya Abisnya kalau kamu kena tilang lagi Yaudah Terima tilangnya Bayar dendanya Jadi Memang di Indonesia Hanya di Indonesia Dimana Mount plat depan Itu diperlukan Ada peraturannya Jadi kalau Moge dibilang Memang tidak ada dudukannya Ya dari luar tidak ada dudukannya Tapi waktu uji tipe Dia itu dibikin Holdernya dibikin Dibikin Supaya lulus uji tipe Dan itu untuk satu motor aja dibikin Tetapi peraturannya Mereka harus bikin Untuk semua motor Makanya Kawasaki Dan Yamaha Yang mengikuti peraturan Ya Dengar Kawasaki dan Yamaha Yang mengikuti peraturan Untuk Moge nya Kayak saya waktu beli Z900 Teman saya juga beli Z636 Dudukannya itu ada Tapi saya lepas CBR 1000 RR aja Mundur keluar dari Di Indo Gara-gara mau plat depan Enggak juga sih CBR 1000 sempat kok Diluarin Astra Dan ada dudukan plat depannya Gitu Ada dudukan plat depan Tapi Contoh nih Kayak beberapa brand Brand apa Brand Itali Yang masuk di Indonesia Untuk uji like jalan aja Lulus Tapi gak dijual Sesudah itu Mereka gak bikin Namanya juga gimana ya Kalau Moge itu kan jarang dipake Jadi jarang dipake Mungkin juga pemiliknya Udah lah Kalau gue kena tilang Gue kena tilang Sekali sebulan Jarang dipake Makanya Moge-Monge Kilometernya rendah That is the reason Apakah Apakah boleh ya Sebenarnya gak boleh Kalau peraturan yang bilang gak boleh Gak boleh Walaupun stupid Memang peraturannya stupid Peraturnya memang stupid Tapi ya Kalau peraturannya Mengizinkan Kamu kena tilang ya What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys Ya kan Emang kenapa harus ada plat depan om Waduh gak tau Tanya Tanya depan perhubungan Ya Tanya depan perhubungan bro Halo bro DM W250 Kapan ready W250 Siap dipesan bro Kalau Kalau W250 Gue tidak ada display Tapi itu Kalau W250 Itu ready stock Siap dipesan Kalau memang lo butuh Hubungin nomor di bawah Whatsapp 0852 17 17 5522 Atau PBBDM 388DM Kalau udah pake Moge Udah gak takut Keluarin duit Bayar tilang Ya iyalah Udah pake Moge Ngapain lu mikirin Bayar tilang 75 ribu Sampai 150 ribu Tilangnya tilang aja Om Kalau sena 30k Di update Kalau sena 30k Gak di update From buarinnya Bakal ada kendala apa Tidak ada Kendala yang serius Tetapi Contoh nih Kalau kamu punya 30k Ini kan 130k Ini yang update Habis itu ada 30k Yang gak update Kadang-kadang dia Koneksinya jadi gak stabil Ya Koneksinya jadi gak stabil Jadi makanya Diharapkan Diharapkan Kamu update From where Yang terbaru Kalau dua-duanya Tidak update Ya tidak masalah No problem No problem Makanya kan selalu ada Serinya tuh kan Kalau di aplikasi Sena 30k 2.0 Habis itu ada 2.1 Habis itu nanti 2.1 point Kalau hanya perubahan Dikit ya Jadi kalau Kalau firmwarenya gak sama Ya kemungkinan Agak masalah Dalam koneksi Atau Kestabilan Stabilnya dia koneksi Tetapi Kalau dia memang Dua-duanya tidak update Atau dua-duanya update Ya no problem Busy Breeze All new CBR Apa ada om Ada Ready stock 335.500 Ada bro Saya sudah bikin videonya Mudah-mudahan Kamu sudah nonton Video di Youtube Di DMTV ya Youtube.com Slash Garis miring kanan Dunia Motorcom Disitu saya terangkan Dengan jelas Apa keunggulan Busy berbahan silver By the way Apa hubungannya Ngelanggar lalu lintas Sama subscriber ya Ada bro Itu namanya Arogan Om jual Pfizer-nya Arrow Valor Enggak yang Iridium Arrow Valor Bentar ya gue tanya ya Sebentar ya Saya tanya Ada gak sih kita Pengen Vizor Iridium Iya Bentar ya gue lagi tanya ya Om jual kenal put Vulcan 650 Ada bulan depan Masuk 2 Brothers Ya Bro Glantra Lu cek sama gue Bulan depan ya Vulcan 650 ada Gue masukin 5 B gitu 2 Brothers Ya KTM RC 250 Gak ada dudukan pelat depan Om Tapi boleh berlenggang Di Indonesia Tadi saya udah ceritain Kenapa ada yang tidak ada Kenapa ada yang ada Ya Saya udah ceritain tadi Kalau moge jarang dipakai acu Cepat soat ya Kalau moge jarang dipakai Acu cepat soat Semua motor Kalau jarang dipakai Motor dan mobil Kalau jarang dipakai Akinya cepat soat Saya sarankan Kamu beli yang ini nih Kamu beli ini Ini saya akan ulas lain kali ya Ini namanya Optimate 6 Ini bisa ngecharge aki Dan bisa memperbaiki aki Dan semuanya otomatis Ngecharge dan memperbaiki Ya Itulah alasannya kenapa Kalau kita beli aki Ditukang aki Yang lamanya kan diminta Malah dikasih duit Gue bayar dia pak 100 ribu Because of this Itu rahasianya Mas bro Mau cerita nih Kemarin malam Saya mau ke kampus Pas jalan di daerah Dan mogot Posisi macet Saya di pinggir Tiba-tiba ada lawan arah Saya ditabrak Lah saya malah dituduh Ngalangin jalan dia Kalau kayak gitu Ludahin aja bro Exus CBR250R Yang berisik Pakai apa bro Aduh jangan Kata berisik deh Exus CBR250R Yang aftermarket Ada Leovins Luar ya di stok Om cicilan Minja 250 Paling rendah berapa ya Cicilan 250 Paling rendah Untuk yang Standart ya 2 juta 2,1 Paling rendah Itu 2,1 Om kameranya kok bersih banget Ini gue pake S7 Harganya kisaran berapa om Buat vulkan Sekitar 8 Maksimum Gak lewat sampe 10 juta Kayaknya deh Eh tunggu dulu Itu full system ya Atau sleep on Gak mahal deh Gak mahal deh Paling 8 10 juta bro Kapan ready Senat 30K Minggu ketiga Mudah mudahan Mudah mudahan Sebelum natal Ya Sebelum libur DM hari terakhir itu Tanggal 28 28 Desember Kita libur Sampai tanggal 4 Yang pasti kita akan kirim Sebelum kita libur Ya Jadi kalo kamu mau dapat Kamu mau dijamin dapat Dan dijamin Mendapatkan barang Sebelum kita libur Lu inden Oke Ngebayangin kalo ketangkap polisi Emang ditanya subscriber kamu berapa Kalo untuk si itu Siapa itu Yang 350 itu akan ditanya Eh bos Gue subscriber 350 Jangan ditilang dong Pret banget ya Pret Om tahun depan ambil 636 plus SC Bisa kan Bisa Siap Siap brother Siap Om di DM Ada auto manipulator gak Ada Itu namanya Lupa gue Itu namanya Apa ya Itu namanya Aduh Kita Apa namanya tuh bang Kabel yang untuk Auto Sensor Auto sensor Ada Ada Pokoknya ada Lu Hubungin disini ya Ada ready stock Bukan SC Yang kabel kecil Untuk Oxygen Sensor itu loh Berapa duit itu om Modang alat buat aki nya Itu 2,3 Kayaknya deh Ya Om itu pro-landernya Yang long Apa yang short om Yang seber 250 Yang itu Yang long Yang long Carbon Ya Itu second Gue jual Hanya 1,2 juta On the road W250 Berapa ya Aduh gue gak ada Chartnya disini ya bro On the roadnya gue gak ada Di sales gue ada bro Kalau lu mau tanya nomor itu Silahkan Oh Tour for life Bro Ron DM masih masukin Sena 20 second Iya Kalau kita dapat Kalau kita dapat Orang yang tukar Tambah dengan 30k Ya Kita pasti Kita pasti Servo body Servo body Bagaimana Servo body Oh iya Ada kan Ada Kita ada kok Bro Reza Lu cari untuk motor apa bro Bro Reza Kalau pertanyaan barang Kalau saya gak bisa jawab Langsung hubungin nomor yang disini ya bro Itu bro Reza Atau mbak Wina Nanti bisa bantu Ya Gue sudah selesai ini Gue sudah selesai Dan sekarang Soal waktunya saya mau log out Karena sebentar lagi Mau ada tamu Jadi thank you for tuning in guys Thank you sudah menonton Silahkan Bagi teman-teman yang telat masuk Ya Telat masuk Silahkan nanti nonton Di youtube saya At Bro Ronde M Kalau beli Sena second Garansinya bisa diklaim Bisa dong Bisa Pasti bisa loh Kalau kita jual Kalau kita jual Sena Pasti garansi Ya Thank you guys Thanks for tuning in Sampai ketemu di live berikutnya Bye 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 Terima kasih.